Berarti pertama kali lo maksudnya melakukan itu sama si guru ini? Iya, sama dia. Iya. Kita selama 3 tahun nggak seperti itu, pedeketannya aja sampai 6 bulan lebih deh kalau nggak salah. Tapi dia kok selama 6 bulan ini intens banget terus kejarni ya. Cewek dipepet-pepet terus pasti kan lama-lama buka baju. Iya. Dan kita nih orang tua, maksudnya lo jangan nutup mata deh. Segini banyak fenomena yang ada di dunia ini ya. Minimal lo tahu gitu, lo aware. Jadi someday lo tahu, jangan sampai anak lo kejurungus. Jangan sampai orang-orang terdekat kita, adik-adik kita atau siapa gitu ya. Siapa di sini yang kalau main cuma 1 menit doang? Gimana pasangan kamu mau puas kalau baru main sebentar eh udah keluar? Bukannya seneng abis main malah cemberut yang ada gara-gara belum puas? Terus kalian biarin aja gitu. Wes, tenang guys. Ada moncar kopi, solusinya. Kopi herbal 100% yang terbuat dari ginseng merah Korea. Moncar kopi ini selain bisa membantu meningkatkan durasi lebih lama, juga bisa menambah stamina dan meningkatkan kualitas sperma kalian. Dan jangan khawatir, ini sama sekali nggak ada efek sampingnya. Moncar kopi satu-satunya kopi stamina yang memiliki izin paling lengkap. Bersertifikasi Bepom, Halal MUI, GMP, ISO, dan HACCP. Dan sudah diekspor ke beberapa negara. Spesial untuk penonton Bincang Ranjang, setiap pembelian moncar kopi sudah gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Yuk langsung aja cek di link deskripsi. Moncar kopi, suami yang minum, istri yang senyum. Hai, 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 balik lagi di Bincang Ranjang bersama gue Anissa Latas. Halo teman-teman sebelum gue virtual, apa kabar? Aduh happy banget gue. Balik dengan episode baru yang ini ceritanya cukup unik sih. Bukan cukup unik apa ya. Ini beda maksud gue dari episode-episode sebelumnya itu memang kayaknya ini belum ada gitu loh. Nanti gimana bincang-bincangnya langsung aja. Nanti kita ngobrol sama Bintang Tabu. Bintang Tabu sebelum gue buat kita untuk episode kali ini. Dan aku mengingatkan lagi sama teman-teman bahwa Bincang Ranjang sekarang punya fitur donate. Jadi untuk kalian jangan lupa ber-donate dan berkomentar. Lagi-lagi boleh berkomentar tapi nggak boleh ngejudging ya mau apapun itu kisahnya mereka gitu kan. Ya ambil aja hal baiknya, jadikan kita sebagai pengalaman gitu loh. Dan semua ini tuh memang bener-bener terjadi gitu. Memang ini bener-bener ada di sekeliling kita. Cuma memang kadang nggak terlalu terekspos. Bahkan banyak orang yang memang menutup diri gitu. Mungkin kayak kalian bilang, oh ngapain cerita-cerita kayak gitu buka aib. Enggak, setujuannya bakal ngomentar aib sih. Lebih kayak ya kita sharing aja gitu loh. Coba kalian lebih bisa berpikir positive thinking gitu loh. Jadi no judging ya untuk disini. Yang mau komentar lucu-lucuan seru-seruan terserah silahkan gitu loh. Gue juga happy ngeliat komentar-komentar kalian yang lucu. Bahkan saling saut-sautan tuh di kolom komentar. Oke lanjut ya kita ya. Lanjut, lanjut, lanjut langsung aja ya. Ini ada Nenggelis. Oh langsung. Apa kabar? Bye. Ya Allah makasih banyak loh udah datang kesini loh. Sibuk-sibuk apa nih sekarang? Sekarang sibuk ngisi acara disini. Oh iya luar biasa. Jadi kesibukan ya. Jadi pada tidur lu dirumah ya udah deh. Bener sih. Kita kalau dirumah punya juga sumpah gak sih? Lu mau banyak duit kalau dirumah aja juga ngapain. Gapain. Iya gak bisa abis semuanya. Iya bener. Kita abisin aja gimana. Ada yang mau dihabisin gak? Oh iya. Jangan, kalau itu jangan sampai habis ya. Terus lu sibuk apa sekarang? Sekarang tuh sibuk kebetulan SPG event-event juga. Dan aku salah satu side job juga nih. Salah satu marketing di salah satu perusahaan juga. Oke banyak ya. Wah kayaknya kejar setoran banget loh. Iya dong iya. Gapain disini kalau cuma buat tidur lu. Bener 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 bener. Berarti lu tuh baru banget apa? Baru banget di kesini tuh baru banget. Baru banget ke Jakarta? Iya. Oke. Baru kurang-kurang sebulan lah gitu. Terus baru banget lu. Iya bener banget. Apa yang memutuskan lu untuk ke Jakarta? Kenapa? Kenapa? Karena aku di sana itu sudah sudah menyempit nih ya. Kayaknya udah gak ada kawan banget ya. Teman-teman yang seusia udah pernah nikah. Dengan gue gitu ya. Yaudah deh kayaknya. Mutusin yaudah buat coba pindah kota gitu. Oke. Maksud lu berarti kan merantau dong disini. Iya merantau. Dan gue rasa maksudnya gak mudah loh. Iya. Untuk bisa merantau di kota orang dengan segala macam. Ya lu tau Jakarta lah seperti apa gitu ya. Oh tau banget lah. Udah kebayang ya. Iya kan. Emang. Ibu kota keras mungkin ya. Ember. Kalo mental kita gak kuat. Wah udah. Cemen banget. Semangat berjuang. Semangat banget. Di kota lama? Berarti lu memang lahir di kota sebelumnya ini? Iya. Memang asli sana? Aku asli dari sana. Aku lahir di sana. Aku baru keluar dari kota baru sekarang ini. Biasanya gak pernah gitu. Cuman emang ngerasa udah stuck banget lah. Stuck dalam arti. Kayaknya udah mulai ada rasa jenuh banget nih. Gitu ya. Gitu. Terus di sana juga perkembangan kerjaan. Kayaknya flat aja gitu. Kayak gitu. Dari sayangnya juga mungkin kurang atau gimana? Iya kurang. Jadi terlalu mungkin di saat aku udah harus sec. Di sana masih slow motion aja nih. Iya gitu. Masih santai gitu ya. Dan mungkin di sini aku jadi ke bawah. Set 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 gitu lah. Di sini tuh lebih banyak pressure nya gak sih? Oh iya sangat. Iya kan? Sangat. Tapi kan ada kadang orang. Mungkin aku termasuk gimana dibawanya gitu. Aku di bawah slow. Aku bisa slow motion. Tapi di bawah tekanan. Aku bisa. Gautin pressure nya. Iya gitu. Kehidupan di kota lo yang sebelumnya gitu ya. Ini kan kota yang memang cukup besar juga ya. Maksudnya gue juga kayaknya suka bolak-balik ke sana gitu. Dan gue cinta sih sama kota lo gitu kan. Iya. Selain banyak kuliner gitu kan. Iya. Ceweknya cuy. Iya bener. Ceweknya lah. Cantik-cantik banget. Terus mereka tuh punya bawaan kulitnya yang putih mulus gitu kan. Iya emang. Karena sih kebanyakan orang pasti bilangnya cewek-cewek sana oke-oke katanya gitu. Iya bener. Temasuk gue dong. Iya. Salah satunya. Cuman kan lo udah di deportasi kesini ya kebetulan. Eh berdua yang ngomongin ini nih. Pergaulan di sana tuh gimana sih? Lo tuh masuk anak gaul lo kak? Di kota lo. Kalau gue tuh masuk anak yang diam-diam bergaul gitu ya. Diam-diam menghancitkan. Diam-diam bergaul tuh gimana? Diam-diam bandal. Diam-diam bandal gue gitu. Diam-diam kayaknya kayak yang diem. Tapi di belakang gue eksplor semuanya gitu. Gitu. Jadi orang pasti gak akan nyangka. Tapi kadang orang yang udah paham. Kayaknya dia kayak gini. Udah pasti ketebak. Tapi kalau orang yang selewat. Kayaknya gue mau terlihat gue cewek baik-baik. Bukan berarti gue gak baik ya. Tapi kan pikiran orang juga cowok-cowok udah pada pinter kali ya. Gitu. Iya maksudnya gak kelihatan maksudnya cewek-cewek. Kan ada yang memang looksnya. Keliatan kayak cewek nakal. Gitu-gitu ya kan. Maksudnya emang udah ketebak. Oh ini cewek begini nih. Ini cewek gitu. Sekolah memang looksnya kelihatannya sih gitu ya. Iya. Rapi gitu kan. Rapi. Ternyata berantakan. Sekolah di sana SD, SMP, SMA. SD, SMP, SMA. Di sana. Pergaulannya gimana kalau jaman sekolah? Jaman sekolah udah mulai sih. Udah mulai mengerikan tuh. Tapi bandel-bandelnya kapan SMP? SMP udah baru mengenal lah. Baru terkenalan doang. Oh tapi gak terjun ke kenakalan-kenakalan anak-anak. Enggak sih. Masih dalam on the track lah. Tapi udah mulai mengenal dunia. Apa yang lu kenal saat itu? Paling seks yang cipukan. Yang ciuman. Yang setah badan. Udah mulai ngerokok gitu. Ngerokok berarti? Enggak. Coba-coba doang. Masih coba-coba ya. Karena masih ketakutan gak sih? Masih. Masih gila. Masih cukup kita. Masih cukup kita. Masih harus banyak berlatih lah. Gitu. Gitu. Dulu deh sekolah-sekolah negeri. Jadi masih aman lah gitu ya. Tapi pada saat SMA aku masuk swasta. Disitu tuh mulai orang-orang ya kan. Gitu. Kenapa? Ya beda lah pergaulannya. Pergaulannya gimana emang? Kalau dibuat. Ya salah satu sekolah swasta. Ya pergaulannya pada saat SMA dia pasti udah. Sebagian udah ada yang kenal. Om-om juga udah ada. Om-om? Iya. Main ga dun? Iya dulu. Masih. Tapi masih ga seheboh sekarang kan. Tapi pada zaman aku juga udah ada lah. Tapi hanya satu dua gitu. Oke. Lo tau dari mana kalau memang ada temen lo yang main om-om? Ya mulut ke mulut lah pasti ada aja yang nyampe gitu. Paling cetar ga mereka di sekolah keliatannya? Atau ga dari cara berpakaiannya? Eh malah ada yang biasa aja loh. Oh iya? Oh iya. Ada yang terlihat anaknya pintar. Gitu. Tapi gak mencolok gitu. Gitu. Ternyata malah main om-om? Iya gitu. Ya mungkin kita ga tau ya. Mungkin entah ya kebutuhan entah apa. Kan kita ga tau ya gitu. Nah lo main apa? Gue main sama guru. Gitu. Kan sama guru. Iya. Jadi kan dulu kan gue disituasat ya. Terus ada guru PKL. Atau kan lo PKL kayak gitu. Guru praktek gitu. Guru praktek yang praktek kerja lama. Ini yang ngajar nih. Seolah kita gitu kan. Dan posisinya gue masih kelas 1 SMA. Dia berarti kan masih mahasiswa dong. Tapi emang oke banget. Ganteng guru olahraga. Bodinya keren. Pokoknya ga kuku banget loh. Pokoknya gue gemes aja gitu. Kalau udah ngeliat dia aja. Ini kok cakep banget gitu ya. Gitu ya. Eh tohnya di naksir juga dong sama gue. Naksir. Yakin sama lo doang? Fenix sih yakin. Di sekolah itu doang. Pokoknya lo salah satu primadona di sekolah ya kan. Yang memang salah satu anak yang cantik gitu. Nah udah kayak gitu. Terus. Itu ga boleh keliatan kalo kita pacaran kan. Kita pacaran selama 3 tahun. X street di sekolah. Iya. Tapi setelah bubar sekolah kita jalan biasa bareng kayak gitu. Gimana ceritanya awal mulainya. Kok maksudnya lo bisa pacaran? Iya. Awal mulainya ya. Pertama. Dulu kan masih saling tatap-tatapan tuh. Nah udah kayak gitu. Lama-lama ya pokoknya iseng lah. Nomor handphone dengan alasan apa-apa sih. Apa sih alasan ini? Yang keliatan lebih usaha lebih modus lo atau si gurunya itu? Dia lah lebih modus. Oke. Dia ada usaha lah. Ada effort lah ya. Ada effort lah. Ya. Terus lo juga. Ya ada lah. Ada lah. Nah udah kayak gitu. Kita jadian tuh ya. Sering jalan bareng. Terus sering di bawah tuh ke kosannya. Eh aduh. 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 Iya. Biasalah. Bumbu-bumbu. Ngapain? Biasa. Ngapain? Enggak lah. Itu belum. Belum kejadian. Ngapain aja dong pacaran. Pegangan-pegangan. Pegangan apa? Ya pegang mau yang lain. Nah gitu udah gitu. Kita kan pacar sama. Jadi pada saat ketemuan kadang kalau gamain. Ya biasanya kan pacaran jambat sekarang ke kosannya dia juga gitu. Pada saat ini kosannya dia. Apalagi pacaran. Ciuman. Tapi buka-bukaan juga gitu. Tapi. Buka-buka selanjang. Setengah badan lah gitu. Setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Karena kan aku masih sekolah nih. Masih belum. Dia juga masih hati-hati sekali gitu ya. Nah udah kayak gitu. Soalnya tuh kita selama 3 tahun lah seperti itu gitu. Tapi setelah lulus SMA. Tapi masa gak ngapain-ngapain? Iya paling lu pernah denger gak kalau jaman dulu tuh petting tuh. Petting yang cuman gesek-gesek doang. Disitu? Iya. Jadi digesek-gesek doang. Tapi. Nanti dia juga keluar kali gitu. Cuman gak dimasukin. Enggak lah. Lu gak keluar? Enggak. Berarti dianya doang yang keluar? Dianya doang gitu. Berarti pertama kali lu maksudnya melakukan itu sama si guru ini? Iya sama dia. Iya sama dia. Pertama kali sama dia. Berarti ini ya first love ya? First love banget. Iya. First love banget. Nah ini. Dan lumayan lama lah. Kita jalan 3 tahun. Iya. Walaupun di dalamnya itu ada putus-cambung, putus-cambung segala macem. Cuman ya tahan lah gitu. Gitu. Sampai kita lulus SMA tuh. Tapi kita sempat putus loh pada saat aku lulus SMA. Ya. Dia nikah cong sama cewe di sana. Karena kita kan beda kota. Berarti gitu loh loh loh. Dia putus dulu atau gimana? Putus dulu terus gak lama dia nikah? Ya putus dulu. Enggak. Kayaknya mungkin feeling gue nih ya. Karena kita beda kota ya. Jadi pada saat kita di Bandung ya kita emang ke pacaran. Tapi mungkin pada saat dia lulus. Balik ke kotanya. Oh dia balik ke kotanya udah lulus. Mungkin ya ada cewe di sana. Tapi gue feeling kayaknya dia MBA deh. Soalnya dalam setahun dia cepet banget tiba-tiba mutusin. Tiba-tiba nikah. Udah setahun kemudian dia balik ke gue. Tapi bisa jadi pas dia lagi sama lo. Pacaran sama lo. Dia pacaran juga sama cewe yang itu pasti di kotanya mungkin gak? Kemungkinannya kecil karena dia kebanyakannya ada di kota gue gitu. Iya kan bisa aja elderan. Iya tapi sih gak tau sih. Gue sih berusaha positif ya. Iya ya. Jaman dulu sih polos juga kan. Polos. Yang penting gue suka. Yang penting gue cinta gitu ya. Oke. Udah gitu. Pada saat lulus SMA sih kita balik lagi. Gak tau. Lulus SMA kan putus? Putus. Tahun kemudian. Terus dia kan nikah tuh. Tahun tuh ya nikah. Tahun kemudian. Di balik. Balik sama lo? Iya dia minta balik gitu ya. Alasan. Tapi lo tau dia nikah? Dia ngomong gitu. Oke. Dia ngomong gitu ya. Ya udah kayak gitu. Di sisi lain gue yang belum bisa move on. Tiba-tiba dia datang kembali. Lo bisa ngebayangin sih perasaan ceweknya gue gimana gitu ya. Tapi setelah putus dari dia lo sampai pacaran gak? Enggak. 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 Enggak bisa move on. Enggak belum gitu. Akhirnya setelah setahun dia balik lagi dengan kabar dia sudah menikah dan punya anak. Terus lo mau balikin lagi sama dia. Pada saat itu gue mau. Dan disitulah mulai terjadi sesuatu yang diinginkan. Kenapa lo berani melakukan itu setelah udah putus terus balik lagi dengan kondisi dia sudah menikah dan punya anak. Padahal kan dulu kan utuh punya lo. Pacar lo. Iya. Kadang kalo udah cinta yang bodo bego tuh beda-beda tipis. Ngerti gak sih? Gue cinta tapi gimana nih keadaannya. Tapi gimana akhirnya gue ngelakuin itu. Untuk pertama kalinya? Pertama kalinya. Sama dia? Sama dia. Cinta pertama gue gitu. Kejadian? Kejadian. Tapi endingnya sedih juga nih. Tunggu. Terus berarti pecah perawan dong? Iya. Pecah. Enak tapi sakit. Sakit tapi enak. Gitu di kosan ya? Enggak. Kan dia udah gak kos. Berarti kita check in waktu itu. Oh iya kan udah pindah ke kotanya. Berarti dia udah gak kos. Enggak kos. Oke check in. Check in. Dan terjadilah hal yang diinginkan itu. Terus makin susah lepas dong lo. Enggak. Akhirnya kok gue mikir. Semoga gue yang lepasin dia. Hah? Iya. Dengan lo udah pecah perawan sama dia? Iya. Dan lo secinta itu sama dia? Gue yang mundur. Alasannya apa? Kayaknya. Terlalu berat tar gue ke depannya. Gitu. Tapi enak gak? Enak yang mana? Diperawaninnya. Gini tunggu ya. Sakit banget lo udah diperawani dong. Sama dia. Nah terus abis itu pasti kan gak mungkin gak ada kejadian lagi. Pasti ada. Ada lagi. Ada lagi kan? Itu cuma 6 bulan. Oke. Jalan yang berlanjut kembalinya gitu. 6 bulan. Singkat sih. Cuman ya. Pada saat itu gue juga logikanya agak main juga gitu ya. Ini gue kalau dilanjut kayaknya gimana gitu perasaannya gitu ya. Tapi kalau gue. Mendingan gue cut. Sekarang maupun. Nanti terlalu jauh. Nanti bisa. Terlalu jauh. Terlalu dalem. Dalem gitu. Gak enak juga gitu ya. Gitu. Walaupun dia. Dia menyanggupi loh. Gitu ya. Menyanggupi apa? Menyanggupi. Lo mau gak sih jadi yang kedua gitu. Ayolah kenapa yang pertama juga baru. Iya. Ngerti gak sih? Jadi. Iya. Dia mau nge-madu. Dia mau nge-madu. Ngerti gak? Iya tau. Pahal. Iya. Mungkin misalnya poligami kali ya. Iya poligami. Iya. Seperti itu. Gitu. Cuma gue mikir aja. Gue masih muda nih ya. Iya. Kayaknya pada saat itu. Usia masih 20 tahunan lah. Gitu. Kayaknya terlalu. Inilah. Terlalu. Berat taruh kedepannya. Gitu. Tapi pada saat itu. Kok mikir nih. Aku masih muda nih ya. Kesempatan masih banyak. Ya udah deh. Mendingan. Aku korbanin semuanya. Korbanin dia. Ya udah. Mendingan lepas. Aku ganti nomor. Walaupun berat ya. Berat gitu. Tapi janya gimana? Terima sama keputusan kamu. Mungkin dia mau gak mau. Dia gak bisa. Inilah. Segimanapun. Dia gak bisa. Bingung juga posisinya. Mungkin dia ingin mempertahankan. Tapi gimana. Tapi. Tapi udah punya anak istri. Iya. Itu dia. Iya. Gitu. Oke udah selesai. Iya. Ah. First love. Pokoknya emang first love itu emang. Kadang ada ceritanya yang emang endingnya indah. Tapi ada juga yang endingnya kayaknya. Aduh sakit. Gimana gitu. Tapi jadi pengalaman sih. Iya. Tapi maksud gue gini. Dengan lo 3 tahun pacaran sama dia aja. Lo susah move on. Iya. Terus akhirnya. Ya udah kan. Maksudnya lo putus. Bahkan sampai balik lagi. Gitu loh. Sampai kasarnya. Ya. Ya. Lo diperawanin sama dia. Lo making love sama dia. Untuk pertama kalinya. Segala macem. Semuanya sama dia. Kan. Seharusnya kan kalau momen kayak gitu. Kan makin susah gitu. Makin berat untuk lo pasien. Oh. Aku pada saat itu berpikir nih. Kok lebih berbesar hati loh. Karena kayak. Kayak udah ditampar banget gitu. Nih. Iya. Karena lo udah tau kondisinya seperti itu. Udah tau kondisinya. Beda pada. Pada saat sebelumnya gue gak tau apa-apa. Yang gue tau dulu dia mutusin. Tanpa sebab. Gitu. Gitu. Pasti kan susah pada saat balik lagi. Aku dikondisikan ya. Aku harus bisa berbesar hati. Kondisi A sampai Z gitu. Jadi pada saat aku ngelepasin dia. Dengan kesiapan mental ya. Oke. Yaudah gak apa-apa. Gitu. Gue yang cabut gitu. Gitu. Terus dari situ akhirnya lo. Akhirnya gue fokus tuh. SPG event. Eh. Tunggu ketemu jodoh disitu. Alhamdulillah. Iya. Ketemu jodoh disitu. Akhirnya nikah. Kita akhirnya nikah. Gimana pertama kali ceritanya itu bisa ketemu sama jodoh lo. Gak sengaja. Emang jodoh jorok lah ya. Ketemu di jalan coy. Ketemu di jalannya gimana? Emang. Ketemu di jalan. Kan gue emang SPG event-event tuh. Pada saat gue tuh lagi ada interview di salah satu brand rokok di kota. Hmm. Tempat gue lahir. Itu. Hmm. Ya. Kebetulan. Gue ketemu sama dia, sama cowo nih. Oke. Dia itu marketing salah satu tempat hiburan. Mereka. Ah. Udah kayak gitu. Eh, taunya dia manggil. Eh, kenalan. Terus dia nonton gue model waktu itu kan. Bodi gue kan masih. Wah. Aduh hai. Gitu ya. Gitar Spanyol aja udah kalah. Hewat lah pokoknya lah ya. Iya. Terus. Nah, udah kayak gitu. Kita kenalan. Gue pikir lah. Malas apaan sih dia nonton model ini gitu ya. Gue tuh paling. Bukan susah banget. Ternyata di deketin cowok. Gitu. Beuh. Jadi. Seolah kayak yang jomblo. Kayak jual mahal. Jual mahal. Gitu. Tapi walaupun gue pengen nih gitu ya. Tapi oke. Oke. Hmm. Nah udah kayak gitu. Dia ngedeketin. Dia nelfonin terus. Dengan alasan kerjaan-kerjaan. Dia ngedeketnya aja. Sampai 6 bulan lebih deh. Kalau gak salah. Dia ngedeketin gue. Kalau jam selam mungkin ghosting ya. Aku sting banget ghosting dia. Aku ngejanjiin ketemuin di mall. Tapi di hari itu aku gak pernah dateng gitu ya. Gak ada kabar. Selalu begitu. Tapi dia kok. Selama 6 bulan ini kok intens banget. Terus ngejarni ya. Cewek dipepet-pepet-pepet terus. Pasti kan lama-lama buka baju. Iya. Buka tuh semuanya gitu. Oke sayang. Nah udah kayak gitu. Selama gue mikir nih kayaknya cukup bener. Mau surgius sama lo. Kalau lo mikir gitu kan. Iya mau surgius. Nah udah itu. Tiba-tiba dia kita deket. Intens deket-deket. Tapi lama-lama dia nembak. Tau kan nyatnya perasaan lah maksudnya gitu ya. Lo nembak dulu atau dipakai dulu? Oh enggak. Dia yang nembak dulu coy. Oke nembak dulu ya. Terus kan lo tau kan keadaan gue udah kayak gimana. Sama yang si guru itu. Nah gue bilang gini. Eh keadaan aku tuh gini-gini gitu ya. Terserah nih kamu mau nerima silahkan. Kalau enggak ya udah. Kamu mendingin cara yang lebih baik lagi. Aku keadaannya udah kayak gini nih gitu. Dan aku udah kayaknya pada saat itu udah gak mau buang bawah tuh gue pengen nikah muda gitu ya. Oke. Udah kayak gitu. Yaudah kalau emang ada cara yang lebih baik. Yang lebih sempurna ya udah silahkan gitu ya. Eh tapi dia enggak loh. Dia langsung enggak. Aku mau nikahan kamu. Aku bisa nerima kamu. Oke deh dari situ gue coba nih ya. Ternyata kita jalan selama 2 tahun pacaran. Lama juga loh 2 tahun ya. Iya lama gitu. Terus akhirnya nikah. Terus kita nikah. Di nomor berapa waktu itu? 22. 22 udah nikah. 22 kita nikah. Boleh kita nikah. Kita dapet satu anak. Tapi mungkin kita gak tau yang namanya jodoh ya. Yang penting kita udah berusaha ternyata jodoh kita emang singkat gitu. Oke. Kita divorce. Itu berapa lama ya di masa pernikahan? 8 tahun lah. Oke 8 tahun. Tapi cukup lama ya? Cukup lama juga. Terlalu singkat tapi gak cukup. Gimana ya? Terlalu lama. Lama lah cukup lah. Iya kan. Mas pacaranya 2 tahun. Berarti 10 tahun loh gue kenal lagi ya. Lu berumah tangan 8 tahun. Berarti nikah pas anak lu berapa? 7-8 tahun lagi gitu ya? Kalo 7 tahun. Lalu baru masuk sekolah. Iya. Oke. Akhirnya kita pisah yaudah. Tapi kita masih berbohon baik sampai sekarang. Ya mungkin karena ada anak juga ya. Apa yang menjadikan? Oke. Yaudah kita gak bisa sama-sama. Akhirnya kita pisah gitu ya. Iya. Ada hal yang materi cukup. Tapi ada hal karakter yang aku gak bisa terima nih gitu. Karakter sedangkan yang namanya karakter manusia itu bisa dirubahnya. Anta 2. Anta dia pengen berubah. Atau gak mau berubah sama sekali gitu. Yang main karakter kan dia udah bawaan ya. Apa omongannya kasar? Main tangan? Dia temperament sekali. Tapi dia baik banget. Aku pikir mungkin dia psikopat kali ya. Tapi dia tuh orangnya. Dia tuh dia sumpah baik banget. Tapi pada saat dia emosi. Dia gak bisa kontrol itu semua. Dia cenderung menyakiti. Menyakiti. Aku. Gitu. Tapi udahnya setelah dia sadar nih. Kayak udah sadar nih. Walaupun aku udah berdarah kasar lebam-lebam. Dia baru sadar dia bisa nangis-nangis. Minta maaf. Dan itu bisa baik banget. Jauh beda pada saat dia temperament lagi naik. Itu serem gak sih? Iya. Kayak punya dua kepribadian gitu ya. Ya itu. Gitu. Selalu gitu. Selalu kayak gitu. Berulang. Aku pikir mungkin. Kalau jaman sekarang toxic ya. Kalau dulu mana ada sih. Setelah-setelah kayak gitu. Gak ada ya. Gue pikir dulu pada saat pacaran. Mungkin itu hanya amarahnya dia doang. Gitu ya. Eh tapi ternyata enggak. Pada saat rumah tangga. Pada saat gue hamil. Mulai tuh. Kelihatan. Gitu. Gue lagi hamil. Wah itu didorong-dorong. Kayak gitu. Gitu. Dulu pikirnya mungkin nih pasti bisa berubah ya. Cewek pasti. Yang namanya cewek pasti kan pakai perasaan dulu ya. Mikirnya gitu ya. Apalagi punya anak. Gitu. Nah udah kayak gitu. Gue tungguin setahun. Dua tahun. Tiga tahun. Sampai 8 tahun. Ternyata gak ada perubahan sama sekali. Ya udah lah. Gue mendingan ambil. Mendingan gue mundur. Gitu. Gitu. Dan. Dia ini emang ada. Kejadian juga sih. Insiden juga gitu. Yang akhirnya gue bikin laporan ke polisian. Biar dia jela juga. Gitu ya. BAP. Udah masuk BAP ya belum? Enggak. Atau hal ini? Sebenernya bisa sih. Cuma hanya lapor pengaduan doang. Tapi dia sama. Wajib lapor. Cuma bedanya gak ditahan doang. Oh oke. Gak sampe BAP. Sebenernya kan gue. Tapi lo ini gak sih. Diperiksa gak sih. Visum gitu-gitu. Kan dia kan lakukan kekerasan ya. Visum. Oke. Tapi cuma wajib lapor aja. Iya. Uji lapor aja. Sebenernya bisa sih. Cuma gue gak mau. Gue masih. Kasian ya kategian. Kan bed gimana kan itu berapanya. Iya. Dari anak po. Gitu. Kayaknya gue. Ajuin dari pengadilan kan. Kalau pengadilan itu. Itu paling cepet ya. Kasus kayak gini. Paling cepet putusannya. Gitu. Gak pake nunggu. Mediasi apa. Mungkin ada. Cuma kan adanya gak datang. Jadi posisinya cepet. Dan akhirnya. Gue syukur banget lah. Bisa lepas. Hakasu. Yaudah. Tapi masih nak tahu yang sih. Masih. Masih. Tapi gue gak pernah nuntut. Semampunya dia. Seadanya dia. Yang penting dia inget punya anak. Gitu doang sih. Sebagai cewek. Ngejar-ngejar. Cuma soal duit. Kayaknya gak enak banget lah ya. Setuju. 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 Kita bisa kok cerilah. Bisa. Mau sepanak dua penek pun. Yang liatnya buat anak. Oke lah. Pasti kalau ngasih jalannya. Pasti. Apapun itu. Tapi. Ya pada dasarnya. Ingat laki-laki nih ya. Kalau memang. Udah. Udah divorce gitu ya. Sama istrinya. Walaupun kasarnya gak diminta. Sebenernya gak perlu diminta. Lo udah. Lo gak usah mikirin. Mantan istri lo. Lo pikirin anak lo aja. Iya. Gitu loh. Karena tanggung jawab. Lo sama anak lo. Dunia herat lo. Itu dari daging lo sendiri gitu. Iya. Lo akan mempertanggung jawaban itu. Sampai akhirat nanti. Bener banget. Iya. Kalau kita maksudnya. Ya kita perempuan. Maksudnya. Enggak dikasih duit sama lo. Enggak di nangkain sama lo. Sebenernya gak apa-apa sih. Sampaiin aja. Karena sih kita masih bisa pahit sendiri kok. Iya. Gitu. Nah. Setelah itu. Aku kerja tuh fokus cari duit. Tapi lama-kelamaan aku udah mulai bosen ya. Udah kebanyakan uang lah ya di sana lah ya. Amin. Ya Tuhan. Akhirnya. Akhirnya. Mungkin teman-teman seangkatan udah pada merit. Cuman aku tinggal sendiri doang nih ya. Yang menyendiri nih ya. Kayaknya udah mulai kesepian banget nih. Anak udah mulai gede. Terus deket sama neneknya gitu ya. Terus tiba-tiba gue memutusin tuh ke Jakarta. Mulai tuh di sini. Oke. Kenapa tuh di sini? Di sini seru juga sih. Pokoknya aku punya dunia banget. Ngerasa punya kehidupan baru lagi pertama. Terus ngerasa semangat aku nih lagi menggebu-guh banget nih ya. Masih on fire ya. Oh masih dong. Baru-baru pindah ke Jakarta lagi semangat-semangatnya. Semangat-semangat ya. Harus lah. Harus semangat ya. Terus tadi lu sempet ceritain loh. Sebelumnya tadi kita ngomong lu sempet ceritain yang apa tuh. Yang kerja di instansi itu. Itu di Kota Lu yang lama atau di sini? Ini di Baru. Oh baru di sini? Iya baru di sini. Jadi kan gue tuh nggak kejar juga sebagai event-event nih ya. Kadang pernah tuh kita mobile selling. Mobile selling? Mobile selling. Dan kita ke instansi-instansi. Iya. Kalau gue jualan pasti aja. Antara dia mau beli karena produknya. Kalau nggak dia mau beli karena gue gitu ya. Pastilah. Tapi nggak apa-apa pun. Apapun tuh yang penting gue target. Udah kayak gitu. Gue tuh pas ke salah satu instansi. Gue tuh kenalan tuh sama kepalanya. Oke punya sih. Gue senang sebenarnya gitu ya. Bodinya hot gitu ya. Pokoknya senang aja sih ngeliat bodi-bodi gede gitu ya. Kayaknya lebih seksi gitu ya. Gitu. Udah kayak gitu gue kenalan gitu ya. Terus kita chat. Kan gue emang. Tuker nomor handphone. Iya dong. Luar biasa cepet banget ya Allah. Gerecep deh. Gerecep banget. Nah udah kayak gitu. Karena kita setiap minggu selalu selling di tempat yang sama. Nah pada saat ke tempat yang sama lagi gue nggak ketemu tuh sama kepalanya. Karena kalau gue ketemu ke kepalanya. Otomatis terus gue tuh selalu diborong sama dia. Gitu ya. Jadi kan gue nggak usah capek-capek ya. Nah tapi waktu itu dia nggak ada. Hingga gue ke anak buahnya gitu. Nah ke anak buahnya. Eh ternyata anak buahnya juga oke punya. Lebih nyamput nih jalan-jalan. Anak buahnya nyangkut juga. Nah. Oke. Oke kok gue suka ya sama dia kok beda sih gitu ya. Dan endingnya singkat cerita sampai sekarang gue jadi jalan sama dua-duanya coy. Eh sama kepalanya sama anak buahnya juga? Iya. Ajarah gila lu diborong sama ya. Sekolah sama anak buahnya gue dapet nyaman gitu beda. Jadi humble gitu. Jadi kalo kita jalan tuh kita bisa hari bareng gitu gitu. Tapi kalo sama kepalanya karena dia. Pearl formal ya. Pearl formal ya. Pearl formal dan dia udah semi gadun ya. Jadi pertama gue nyelesin menggoda-menggoda gitu. Beda lah pasti paham lah ya gitu. Tapi dua-duanya sih gue seneng. Cuma lebih kena feelingnya lu ke anak buahnya gitu. Lebih muda kan. Mungkin secara obrolan atau jokes-jokesnya gitu. Iya kalo yang lebih tua itu gue lebih ke two point gitu. Tapi lebih enak mana sama ketuanya atau sama anak buahnya? Enaknya mananya dulu nih. Lebih cabai belum sih dua-duanya? Kayaknya baru satu doang nih kepalanya dong. Oh ya anak buahnya belum? Belum. Belum kepikiran atau belum ada kesempatan? Belum kepikiran. Karena kalo sama anak buahnya gue dapet nyaman. Kayak gue ngerasa punya temen baru. Punya yang masih pacaran-pacaran kayak gitu. Aduh nyonyuan gitu ya. Masih nyonyuan kayak gitu gitu ya. Terus kita emang masih ngedate-ngedate juga gitu. Kalo sama yang kepalanya kan mungkin harus lebih privasi lagi ya. Kalo ketemu kita gak bisa terang-terangan juga gitu. 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 Ditembak dari jauh kawan-kawan ya. Oh gila ya. Iya pokoknya itu seru banget sih. Bayangin aja nih ya. Waktu malam nih kemarin gue udah jemput di kantor sama anak buahnya. Gitu. Nah oke. Kita rongkrong sebentar. Gitu. Tapi gue tuh pada saat bareng sama anak buahnya gue. Wah sewaian tuh sama kepalanya gitu ya. Sama bosnya dia gitu ya. Terus dia bilang. Yaudah deh kamu kalo udah balik kosong ntar kabarin ya. Ntar gue jemput katanya tuh. Ntar gue jemput. Oke sama gue sama anak buahnya cong. Nah udah gitu gue baru-baru balik. Tapi bener tuh jam 11 gue kemain sama si kepalanya gitu. Gitu. Ya gitu. Jadi ngatur waktunya kayak gitu sih. Itu sih. Itu saling tau gak sih contoh. Maksudnya kayak asian anak buahnya tau gak kalo lo main sama ketuanya? Enggak. Gitu pun sebelahnya gak tau. Enggak. Jadi sama-sama. Lo yang main rapi aja. Gini misalnya gue telfon sama anak buahnya. Pas lagi. Eh awas ya. Ini gak boleh ada yang tau nih. Jadi kalo dia video call itu dia pas ini doang. Pas lagi sepi gitu. Dan dia sama-sama gak pengen ada yang tau. Dan gue ngomong ke kepalanya juga. Kan gue panggungnya ini ya. Jangan ada yang tau loh ini nanti malu gini. Ya enggak lah ini kan prefesi kita. Gitu. Kayak gitu sih. Jadi main-main cantik kayak gimana sih. Ya kita disini harus main pintar-pintar kali ya. Harus pintar aja sih. Pintar-pintar mengakali. Tapi lebih. Ah. Gue mau mancing pertanyaan yang kayak gimana. Lo sama yang. Eh. Kau yang kaget. Kau yang kaget. Aduh minuman gue jatuh gak apa-apa. Iya. Apa namanya. Kalo sama ketuanya kan berarti udah pernah doang lo main. Kalo sama anak buahnya belum. Belum. Jadi kan gue gak bisa lanjut pertanyaan. Lebih enak mana lo. Lebih suka yang mana gitu kan. Belum. Untuk saat ini masih belum sih. Iya. Tapi kita gak tau apa yang terjadi ke depan. Tapi lebih royal mana? Kayaknya ya. Kepalanya lah. Kepalanya lah ya. Linggunyak duitnya. Iya. Enak buahnya dia setelan ke atas kayaknya. Gitu. Gitu sih pengalaman dia tuh seru sih. Seru banget. Tapi agak hati ah. Serem banget com. Tapi emang agak menantang sih. Iya. Kalo sampe salah satunya ada yang tau udah selesai loh. Iya bener. Itu bahaya banget sih. Iya lah. Jangan lah. Tapi ini mereka dua-duanya berkeluarga? Iya. Berkeluarga. Aduh sening gue. Gue mau emang kayak gini sih. Sening menantang gitu. Iya. Kalo yang flat-flat aja kayaknya. Kayaknya gimana gitu. Kurang bergairah ya. Kurang seru ya. Gue nih ya. Gue kalo di ghosting. Harusnya kan cewek-cewek lain pasti kan sedih ya. Gue kalo di ghosting cowok kok makin seneng ya. Gue sih sebalal di ghosting. Enggak. Kayaknya tambah penasaran ini cowok tuh suka. Oh iya iya iya. Iya sih. Itu gitu. Kan biasanya cewek kalo di ghosting tuh. Makin yaudah gimana. Kalo gue emang gak. Makin lo kejar. Makin seneng aja gitu. Makin lo penasaran. Makin gue penasaran nih. Bila suka gak sih gitu. Gitu sih pengalaman gue disini. Baru-baru lo tinggal di sini ya maksudnya di Jakarta. Apa hal-hal aneh yang lo udah lewatin selain? Selain tadi itu. Iya. Ada gak? Ada nih. Apa? Padahal baru sebulan ya cowok. Itu baru satu gadun ya. Ada berapa sih? Anjir. Panyak banget. Tapi ya namanya kita cewek di kota orang. Kayaknya harus pintar-pintar ngakalin hidup deh. Kita gak bisa selesai aja. Lo tau kan lo bilang nih kan ibu kota tuh keras. Gimana gitu ya. Bener juga sih Wak. Iya. Apain punya cerita awak kemana-mana? Cerita gini. Gue pada selling juga nih. Gue tuh selling ke salah satu showroom mobil di Jakarta. Oke. Nah pas gue masuk. Pas gue selling. Gue kenalan tuh sama koko-koko. Dia gadun juga coy. Tapi gak apa-apa deh gitu ya. Eh tuh dia demen. Dia demen. Terus gue iseng. Eh aku tuh nyari-nyari kosan kok gitu. Yaudah kamu ngekos di belakang showroom aja. Katanya gitu. Yaudah deh. Tapi nanti ya kok. Kalo aku udah ini. Kalo aku udah gajian. Eh taunya. Besoknya. Gue langsung diantri. Gue langsung dicariin kosan coy. Dan dibayarin lumayan lah gitu. Buat yang namanya hidup kayaknya harus pintar-pintar. Dan sampai sekarang. Uang jajan gue sulit transfer sama dia. Cuman apaan sih? Cuman nemenin ngobrol doang. Iya kan? Iya. Ngobrol doang. Setiap ketemu ngobrol doang. Iya. Duitnya masih ada gak? Terus gue saldo. Betul-betul gue saldo ru kening sisa gue. Gue kirimin ke temen gue. Nih. Gue cuma sisakin. Gue cap. Terus nanti duit transfer sama dia. Sama-sama. Paling kecil. Gopek lah. 700 sampai sejuta lah. Ya tapi lumayan lah buat makan ya kan? Iya buat makan lah. Yang namanya anak rantau. Ya harus pintar-pintar kayak gitu deh kayaknya. Kalau cuma ngadarin gaji doang kan lama ya gitu. Tapi si kokohnya gak ada ini. Maksudnya menjurus ke arah macem-macem gitu mancing-mancing. Kayaknya belum kening bulan suci kayaknya. Oh masih suci hatinya ya pak. Tapi ini udah gelagat-gelagatnya kayak udah ngajakin dugem. Udah ngajakin udah ada. Cuman kayaknya dia masih ketahan. Momen ya? Momennya belum dapet. Belum dapet. Sekutang kalemain ya kata si kokoh. Iya sih. Ya tapi gimana ya emang kenyataannya kayak gitu sih. Maksudnya gini. Kita ngebahas profesi loh ya. Maksudnya ini kan kita SPG ya kan. SPG rokok ya. Iya. Sebelumnya juga ada tuh temen-temen narasumber yang datang kesini gitu kan. Di SPG itu segala macem. Memang godaannya gitu ya. Saat lo jualan rokok malah yang ditawar bukan rokoknya. Malah bisa jadi diri lo sendiri yang ditawar ya kan gitu. Berarti untuk jadi SPG maksudnya ya lo harus punya mental yang cukup kuat ya. Sampai ada yang disimpan. Iya banyak. Itu udah bukan hal yang aneh lagi gitu. Betul. Emang. Halo di jaman apa sih nih udah pasti orang-orang pada kayak gitu lah. Cewek-cewek yang mau di siang keren yang emangnya pasti ujung-ujungnya juga kayak gitu. Tapi ya balik lagi kan pilihan ya. Pilihan. Iya mau apapun itu profesi kamu mau apapun itu jalan yang kamu sudah ambil jadi ya ya sudah gitu. Yang pasti kamu harus tahu apapun itu keputusan yang kamu ambil. Apapun itu jalannya kamu harus tahu pasti di sana tuh ada resikonya gitu lah. Iya setiap apa yang kita langkah ambil otomatis satu langkah kita itu pasti ada resikonya gak mungkin gak. Iya. Jadi disitu juga kita harus bisa menyiapin nih. Iya. Gitu. Baik bunuh ya gimana gitu ya. Ya gitu lah ya. Ya gitu loh kehidupan. Iya gak sih. Memang itu beneran ada. Beneran beneran terjadi. Beneran terjadi sekali. Kita tuh gak bisa nutup mata ya. Maksudnya kita gak bisa nutup mata memang ini fenomena yang memang terjadi sekarang ini. Iya. Maksudnya gak bisa dibedain kayak zaman dulu gini, zaman sekarang ini. Dengan perkembangannya zaman tuh pasti akan timbul fenomena-fenomena baru gitu kan. Iya bener banget. Dan kita ya pintar-pintar lah. Apalagi ini punya anak kayak dibekalin di anaknya tuh. Ya ahlaknya lah, pengetahuannya lah. Terus kita harus seperti apa sama anak kita. Banyak-banyak hal yang memang. Dan kita ini orang tua maksudnya lu jangan nutup mata deh. Segini banyak fenomena yang ada di dunia ini ya. Minimal lo tau gitu loh. Lo aware. Jadi someday lo tau. Jangan sampai anak lo kejerumus. Jangan sampai orang-orang terdekat kita, adik-adik kita atau siapa gitu. Bener banget. Kejerumus ke hal-hal itu. Minimal lo tau gitu loh. Ini kita cerita bukan ngumbar-ngumbar aib. Bukan ngebahas masalah seksnya ini itu. Gak banyak hal yang bisa lo gali gitu loh. Makanya boyo otaknya gitu ya. Hal-hal negatifnya coba disingkirin dulu gitu. Kalau bisa lo buang jauh-jauh karena masih banyak hal yang memang. Bisa lo dapet dari cerita-cerita teman-teman kita disini gitu loh. Dan aku disini hanya pengen berbagi pengalaman aja ya gitu. Karena emang pengalaman aku dari pada saat aku mengenal asap aja sampai sekarang seperti itu sih. Semoga betahnya di Jakarta ya. Harus betah dong. Semoga dapat pekerjaan yang lebih baik nanti ke depannya. Ya kan jadi bisa lebih sepel lagi kehidupannya segala macem. Karena memang buat anak juga kan. Selamat berjuang. Sama-sama. Oke teman-teman selumbuh po. Ya itu tadi ya kita bincang-bincang sama teman selumbuh kita disini. Semoga ya apapun itu ya ceritanya. Sekali lagi gue bilang jangan lo pernah ngejaging gitu. Setiap orang memang punya jalan hidupnya masing-masing. Setiap orang memang punya keputusan masing-masing untuk menentukan kehidupannya gitu loh. Jadi ya udah ambil hal-hal yang baiknya aja. Jadi jadikan semua ini pengalaman. Jadikan semua ini. Apa ya. Banyak hal-hal yang bisa kalian ambil. Intinya hal-hal yang positifnya gitu ya. Gak usah yang mikir-mikir gimana-gimana. Gak usah lah gitu ya. Boya intinya kita. Mumpung di bulan puasa. Dan selanjutnya ya. Jangan cuma bulan puasa ya. Ya rajin-rajin memperbaiki diri. Gue pun sama. Tim disini juga sama. Teman-teman gue juga bilang tamu semuanya sama. Intinya gitu. Gak perlu ngejenjing segala macem. Intinya apapun itu. Dia sudah tahu. Apa yang dia ambil keputusannya. Resikonya sudah seperti apa. Kita doa aja yang terbaik untuk mereka semua. Doa yang terbaik juga untuk teman-teman disini semuanya. Gitu aja. Terima kasih. Sudah datang ke Binyang Ranjang. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Binyang Ranjang. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.